Terima kasih. Dan ditetapkan tersangka pada 2020, pupus sudah dihadapan Majelis Hakim Tipikor Cokorda Gede Artara. Sebelumnya, Kejari melakukan penangkapan dan menetapkan kasubah keuangan Yohan Chandra yang mengembang kepada kepala dinasnya untuk memotong dana kapitasi sebesar 7 persen. Dana kapitasi itu merupakan JKN di 39 puskesmas sekabupaten Malang. Hal itu dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2017 dan beralasan pemotongan untuk kesejahteraan pegawai Dinkes yang dinyatakan tidak melawan hukum oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor. Atas pembebasan mantan Kadinkes dan Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut, maka pihak Kejari Kabupaten Malang akan melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung untuk membeberkan bukti-bukti yang ada. Hal itu disampaikan Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Malang, Agus Haryono, yang mengatakan bahwa Kejari Kabupaten Malang akan mengambil langkah kasasi tingkat MA atas kasus pembebasan mantan Kadinkes, Abdurrahman, dan alasan Majelis Hakim membebaskan terdakwa, lantaran pemotongan dana kapitasi tidak melanggar hukum dan bukan korupsi. Serta membantah seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan akan membeberkan kepada Mahkamah Agung terkait fakta yang ada dan menunggu putusan Mahkamah Agung. Kalau pertimbangan Majelis, jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu yang pasti dianggap bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan yang telah kita dakwakan sebelumnya. Disinyalir terdapat permainan dalam sidang kasus korupsi dana kapitasi tenaga kesehatan, yang mana kuasa hukum dari terdakwa memiliki ikatan suami-istri dengan pihak panitera dalam persidangan yang bisa mempengaruhi hasil akhir persidangan. Tuntutan 10 tahun untuk Abdurrahman yang diperkirakan turun saat vonis menjadi kisaran 6 tahun, lantaran besaran korupsi kisaran 8,6 miliar harus pupus dan minggu depan akan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung RI. Dari Malang, Hairul Anwar melaporkan. Terima kasih telah menonton!